terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini kita akan membahas paket tiga yaitu di tema dua ya tema dua silahkan siapkan dulu pekerjaan kalian yang kemarin Ibu mau share screen ya apakah sudah muncul nak belum sebelum ke paket tiga kalian bisa melihat di HP ada rice hand ada coba-coba dicek rice hand itu angkat tangan coba semua sini sini oke terima kasih sudah angkat tangan sekarang turunkan ya batasnya ya bisa ya lower hand gitu oke boleh tolong di matikan dulu mikrofonnya Ibu nanti minta satu persatu ya giliran dulu nanti kalau sudah ada giliran kalian bisa angkat tangan nanti yang pertama giliran dulu yang pertama sekalat masjidoh sesuatu yang mau dilaksanakan oleh setiap orang adalah pengertian dari ahb toleransi cek wajiban yang di tanggung jawab yang harus dilaksanakan kewajiban iya kewajiban iya kalau hak adalah sesuatu yang kita dapat kan setelah melaksanakan kewajiban ada yang masih bingung tentang hak atau kewajiban boleh rice hand boleh angkat tangan disitu bu ulun masih bingung buai masih kacau ulun antara hak sama kewajiban silahkan tanyakan aja ada yang masih bingung enggak enggak coba gini aja kewajiban kalian sama orang tua apa kewajiban berbantu kepada orang tua oke membantu orang tua menyayangi orang tua taat kepada orang tua patuh kepada orang tua berbicara yang sopan kepada orang tua tidak membentak orang tua tidak berkata kasar kepada orang tua harus berkata yang halus harus patuh seperti itu ya itu namanya kewajiban nah kalau sudah melaksanakan kewajiban kamu berhak mendapatkan sesuatu dari orang tua itu namanya hak contohnya mendapatkan kasih sayang itu hak kalian mendapatkan pendidikan yang layak hak kalian mendapatkan makanan yang enak itu hak kalian mendapatkan pujian pujian tahu ya ya kalau kalian berhak mendapatkan pujian kalau orang tua berkewajiban memberikan pujian pujian itu suatu semangat kepada kalian ya contohnya nih contohnya Dika Dika hobimu apa nak Dika hobinya apa nak tidak tidak Dika truk koleng mainan truk sukanya Dika 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 Ayo nyalakan micnya main main layangan bu main layangan bu iya oke contohnya main kelayangan karena Dika suka main kelayangan sama bu iya kewajibannya Dika kalau udah diberikan mainan kelayangan apa yang dilakukan sama kelayanganannya di sobek-sobek boleh Diterbangkan 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 iya harus dirawat gitu ya oke contohnya nomor 2 Dika ayo baca Dika berikut ini yang merupakan sikap menjaga dan melihara rasa kesatuan dan kesatuan adalah A hidup rokon B indivisitik indivisitik A dual lustik lipstik bukan lipstik C Diminikasi suku diskriminasi suku kurang gede kah diskriminasi suku diskri diskri min 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 jangan ditawa ma ma si suku diskriminasi suku diskriminasi diskriminasi suku diskriminasi suku diskriminasi suku di menonjaukan perbedaan Jawabannya A, Bu Itu rukun Iya, betul jawabannya A Karena sikap muda dan memelihara persatuan dan kesatuan Ini Ibu masih singgung di sini individualistik itu apa? Nggak tahu, Bu Nggak tahu Oke, Ibu kasih contoh lagi Sebentar ya, Ibu kasih contoh lagi ya Hidup pun tahu ya Tahu individualistik adalah seperti ini contohnya Antara Dika sama Ervan itu berteman Tetapi dalam bertemannya Dika dan Ervan itu tidak mau saling mendukung Tidak mau rukun Terus mau menangnya sendiri Itu namanya individualistik Tidak mau kompak Tidak mau kerjasama Itu namanya individu Lo-lo gue-gue contohnya Tapi di sini nggak ada lo-lo gue-gue Di sini adanya Kita sama-sama berteman dan hidup rukun Individualistik di anak-anak Ibu nggak ada Kemudian diskriminasi suku Contohnya Kita di Banjarbaru itu banyak sekali suku Apalagi di Sukamara sini Ada yang asli suku Banjar Bahkan ada pendatang asli suku Jawa Ada asli suku Madura Ada asli suku dari Bali Seperti teman kalian Bahkan ada yang namanya campuran Nah apa sih diskriminasi? Diskriminasi itu kayak membeda-bedakan antar suku Itu nah kalau misalnya lain orang Banjar Jangan dikawani Nah itu contohnya diskriminasi Itu tidak boleh Mau suku apapun harus kita temani Silakan nomor tiga dibaca Muhammad Ervan Buka micnya nak Nomor tiga siapa Bu? Nomor tiga Ervan Hak yang dimiliki pada saat musyawarah adalah A. Menyampaikan pendapat B. Menolak pendapat orang lain C. Memaksakan pendapat sendiri T. Mendengarkan pendapat orang lain A. Menyampaikan pendapat Ya betul Hak yang dimiliki pada saat bermusyawarah Betul sekali Menyampaikan pendapat Selanjutnya tolong dibaca Muhammad Aditya Mufti Nomor empat Kewajiban sebagai Kewajiban sebagai Kewajiban sebagai Kewajiban sebagai C. Mendapat pekerjaan D. Menjaga ketanangan D. Jawabannya Bu Menjaga ketanangan Iya menjaga ketanangan itu kewajiban Jadi kalau kewajiban itu Apa yang kita lakukan Kalau H Apa yang kita dapatkan Ini kewajiban Ibu tuliskan di sini lah Nanti kalian boleh loh Nulis-nulis di situ Nulis di catatan kalian juga boleh Ya H itu Apa yang kita dapatkan Kalau kewajiban Apa yang harus kita laksanakan Nah ini ya Boleh ditulis di situ Lanjut ke Muhammad Iksan Madani Nomor lima Bu ulun izin sholat Oh iya 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 Oh masih adzan juga Anton mengajak Dimas bermain bola Tetapi saat itu Dimas disuruh ibunya Menjaga adiknya di rumah Sikap Dimas sebaiknya A. Memarahi Anton D. Mengunci adiknya di rumah C. Tetap di rumah menjaga adiknya D. Membawa adiknya bermain bola dengan Anton C. Bu C. Tetap di rumah menjaga adiknya Iya betul Ini menurut Menurut Ihsan Madani Madani ya Termasuk hak apa kewajiban Menjaga tetap di rumah menjaga adik Hak apa kewajiban Kewajiban Iya kewajiban Kewajibannya adalah menjaga amanah ya Lanjut Muhammad Afrizal Dibaca nak Muhammad Afrizal Saya enggak bu Iya betul Rumah Pak Agus Memiliki tempat pembuangan sampah Di depan Rumahnya sampah dari dalam rumah Diletakkan begitu saja Dan ditumpuk di depan pagar rumah Akhirnya banyak lalat Berdatangan dan sampah itu Mengeluarkan bau tidak sedap Banyak warga mengeluhkan kondisi tersebut Mendengarkan keluhan warga Pak Agus Malah membakar sampah Miliknya sep Asep Agus Tindakan Pak Agus Adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab Karena Tidak memperhatikan depannya Bagi masyarakat sekitar Tidak memperhatikan dampaknya Dampak Dampak Nomor enam baca nak Bagi sekitar Siapa yang membakar sampah Tidak memperhatikan depan Tidak memperhatikan depan C C C C C C C C Ardila Baca nomor tujuh Apa akibat tempukan sampah milik Pak Agus A Bau sedap D Banyak lalat C Udara bersih D Warga senang Jawabannya B Banyak Lalat Oke Lanjut Akilah Zahratusifah Nomor delapan Mengapa warga mengeluh A Karena tidak bau sedap B Karena asap Pembakaran sampah C Karena sampah di dalam rumah Pak Agus D Karena banyak lalat berdatangan ke rumahnya Jawabannya A Bu Karena bau tidak sedap Oke Mengeluh kenapa ya Lihat dulu Mana yang mengeluh tadi Mengeluh Banyak warga mengeluh Ya Karena apa Banyak lalat ya Mengeluarkan bau tidak sedap Banyak lalat Benerlah Banyak lalat Jawabannya apa tadi kata Akilah A Bo Di depan rumah Eh salah A Yuk Lalatnya berdatangan ke rumah warga Kemana yuk Teman-teman bantu dong A Bu Jawabannya A Bu Coba yang C Karena sampah di dalam Pak Agus Ular 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 Karena Karena banyak lalat berdatangan ke rumah warga Beneran lah Lalatnya datang ke rumah warga Lalatnya itu datang ke sampah Bukan ke rumah warga Ayo yang mana ini B B B A B A A Karena asap pembakaran Atau bau tidak sedap A Jadi Nina Lihat Lihat yang ibu tulis disini Eh Lihat yang ibu tandai Mendengar keluhan warga Pak Agus malah membakar Berarti kan warga mengeluh dulu Baru membakar ya Ya kan Berarti Yang mana Karena bau tidak Sedap Ayo Dibaikin ya Kalau salah ya Lanjut Dibaikin penyapian Randy Nomor 9 Di mana terdapat tumpukan sampah A Di depan rumah seluruh warga B Di depan pagar rumah Pak Agus C Di tempat pembuangan sampah komplek D Di tempat pembuangan sampah Pak Agus Di mana B Di depan pagar rumah Pak Agus Oke Mantap Betul 10 Muhammad Hairul Anam Bagaimana tindakan yang dilakukan Pak Agus A Membuat warga senang B Tidak bertanggung jawab C Membuat udara menjadi segar D Sesuai dengan keinginan warga Tidak bertanggung jawab Oke Tidak bertanggung jawab Sekarang Atika Nur Nailati 11 Atika Tidak bertanggung jawab Alat pernafasan Kecun di tanah adalah A B C D Insang C Paru-paru D Permukaan kulit D Permukaan kulit Permukaan kulit Betul 12 Alfian Tempat Pengeluaran Garam-garam Dan Sebagainya Eh Sebagai Penyaring Makanan Pada ikan Adalah A Atreka B Insang C Sir Spirakel Spirakel Adalah Insang Ya Tidak apa-apa Baikin ya Pernah makan Insang Pernah Ikan itu Dia kan Di kepala ikan itu Kadang ada Insangnya Tidak pernah Insangnya itu Bentuknya Seperti Saringan Lanjut Bella Nomor 13 Perjabangan Trachea Pada Alat Pernapasan Serangga Disebut Terakh B Sepirakel 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 Wakola D Abdomen Jawabannya C Bu Trachea Oke Trachea Betul Lanjut Muhammad Khairul Anam Yang ditunjukkan oleh huruf D pada gambar adalah Apa nak D itu Ini Ini A Faring B Trachea C Bron Kus D Diaf Raghma Yang betul Jawabannya Jawabannya Apa nak C Bron 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 Gimana Teman Teman Selar B Ada yang Menjawab Faring Ada yang Menjawab Terakh Apa Yang betul Terakh Trachea T Terakh Terakh B Trachea Kita tulis ya Di sini ya Yang A Apa gitu ya A Itu apa nih Yang di luar Apa yang bisa kalian megang yang huruf A itu, yang bisa dipegang hidung, Bu hidung lalu di dalamnya, yang B faring yang C laring D trachea kalian boleh sambil menulis, Naai trachea yang E broncus F itu soalnya gambarnya tidak ini ya, tidak warna jadi hitam putih aja broncus terus paru paru G dia rata lanjut nomor 15, Norasifah Norasifah fungsi sila yang terdapat pada trachea manusia adalah A mendorong keluar debu yang masuk B potongan oksigen dan karbon dioksida C menyaring potongan yang masuk bersama udara D siapa siapa antara saluran pencetan penapasan apa jawabannya, Nak? fungsi sila C C menyaring eh salah potongan ini lanjut nomor 16 siapa yang belum ya Naswa Nurin Naswa berikut ini yang termasuk peternakan peternakan hewan besar adalah A sapi B kelinci C domba D burung jawabannya A tidak betul sapi 17 prosida minyak bumi merupakan jenis barang tambang A biotik B logam C non logam D sumber energi D sumber energi iya bu iya sebenarnya minyak bumi itu termasuk non logam ya ada jawaban yang lain non logam apa betul non logam juga bisa ini jawabannya ibu D tapi nomor 13 betul D iya D betul tidak dapat diperbaharui iya ya karena dia sumber energi sumber daya alam tapi dia termasuk yang non logam coba coba teman-teman yang lain adalah yang menjawab non logam oke oke dia aja dia aja ya sumber energi ya oke 18 adakah yang belum ibu minta membaca tadi sudah semua nah nah muncul wajahnya mana nak nah ayo Dafa dibaca 18 usaha peningkatan mutu dan jumlah hasil produksi dengan cara meningkatkan produktivitas dan cara kerja disebut A rehabilitasi B intensifikasi C diversifikasi D extensifikasi jawabannya C bu tadi siapa yang ceret-ceret ya apa-apa usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah produksi produktivitas secara kerja disebut apa tadi nak yang betul ini intensifikasi intensifikasi baru 18 orang ini masih ada yang belum siapa ya yang belum ya Afriza udah belum tadi Hanif ya Hanif Hanif nomor 9 Hanif baca nak nomor 19 nak perhatikan tabel berikut satu kooperasi dua fotokopi tiga firma 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 empat potong rambut lima bengkel jenis jenis usaha yang di kelola secara per serangan adalah menurut pian dulu disini yang atas dulu sini nak yang jenis usaha atau orang bekerja tapi dilakukan sendiri tidak sama teman yang lain mana kira-kira yang seorangan. Fotokopi. Ya, benar. Fotokopi. Apalagi? Fotokopi. Fotokopi. Iya, betul. Apalagi? Bengkel. Bengkel. Ada enggak dua, empat, lima? C. Oke, oke. Lanjut. Siapa nih yang belum lagi? Ritwan, Ritwan belum ya? Belum. Yuk, iya. Ritwan dibaca, nak, nomor 20, nak. Sudah, saya yang memiliki. Usaha yang memiliki Dua jenis anggota yaitu anggota asif dan anggota pasif. Adalah, firma. B. Persekutuan. Perbatas. E. Persekutuan. Baratang. Badan. Badan, musaha. Badan usaha Badan usaha Milik negara Yang jawabannya apa? C C C Dua jenis Agota aktif dan asif Nomor dua puluh satu Mariana Nilam Ini siapa ya Mariana Nilam ya? Nilam ya? Iya bu Silahkan dibaca Satu 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 per dua Satu 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 per dua Merupakan interval tangga nada A di atas minor D di atas mayor C pentatolog D pentatonis Lendro Pentatonis pelok Sama D pentatonis Lendro Jawabannya apa? A bu Minor apa mayor? Satu satu setengah Satu 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 setengah Mayor bu Mayor ya Ini mayor Oke Nur A ini 22 Berikut ini yang termasuk lagu di atonis minor adalah Syukur Daruda Pancasila C Ampar-ampar pisang D Dari Sabang sampai Maroki Jawabannya A bu Syukur ya Oke Betul 23 Siapa yang belum? Angkat tangan boleh Silahkan raise hand Adit 23 23 Ayo nyalakan dulu 23 Jadi tangan ada di atonis minor adalah A bersifat yang gembira B bersifat sedih Jadi awali Dan di akhirin nada D D memiliki interval Satu 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 per dua Satu 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 per dua Jawabannya B bu Bersifat sedih Sedih apa gembira Kalau minor? Sedih Iya Yang Tadi ya kayak lagu Syukur Itu sedih Lanjut Eh siapa itu coret-coret Akilah Yuk Disini ada tulisannya siapa yang coret-coret Angkat tangan lagi Siapa yang mau Baca nomor 24 Pakai situ lower hand Bella Properti digunakan penari dalam gambar tersebut adalah A. Kipas B. Piring C. Topeng Di selendang Jawabannya B. Piring Piring 25 Dika Bukan Dika Dika Tarian daerah Bali yang Menggunakan kipas sebagai Propertinya Propertinya adalah tari A. Pendet Pendet B. Lang B. Lang B. Lang Lenggong C. Leggong C. Topeng Wira Wira Yuda Jawabannya B Apa itu dibaca Leggong Leggong Iya Leggong Aduh coret-coret Jangan coret-coret ya Lanjut Siapa yang mau Angkat tangan lagi Nomor 26 Bela lagi Ayo Bela Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Berupa Berusaha Sekuat Tenaga Mengharumkan Nama Indonesia Saat bertanding Melawan Malaysia Sikap yang ditunjukkan Adalah bantu Tanggung jawab Terhadap Nama baik Indonesia Iya Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Berusaha Sekuat Tenaga Mengharumkan Nama Indonesia Saat bertanding Melawan Malaysia Sikap yang ditunjukkan Adalah Bentuk Tanggung jawab Terhadap Kepada Siapa Tadi Jawabannya Bangsa Dan Negara Iya Indonesia Tapi Jawabannya Adalah Bangsa Dan Negara Kita bertanggung jawab Terhadap Bangsa Dan Negara Siapa Tadi Yang mau Membacakan Lagi Dika Lagi Yang lainnya Mana Angkat tangan Ya Nur Aini Dika Dika dulu Dika Kata Katanya Bagaimana Digunakan Untuk Kata Tanya Tempat Kata Tanya Bagaimana Ditanakan Untuk Menanyakan Tempat Berarti Berarti Kalau Ibu Nanyain SD Bagaimana Bagaimana Tempat SD Bu Gitu Menanyakan Apa Menanyain Menanyakan Menanyakan Ayo, yang lain, yang lain, yang lain. Tanya-tanya. Apa, Scar? Keadaan, Bu. Keadaan. Tanyakan keadaan sesuatu. Keadaan sesuatu, Bu. Iya. Bersanya, Bu. Bagaimana itu untuk menanyakan? Pertama, menanyakan cara dan proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana rasanya di rumah terus? Berarti kan proses juga atau perasaan. Caranya, bagaimana cara memakai baju adat? Ini kok kurang minggir, ya. Bisa, minggirin lagi. Sekarang nomor 28, Nur Aini. Penyakit yang disebabkan oleh materi tuberculosis adalah penyakit. Jawabannya TBC, Bu. Ya, betul. TBC. Nanti cari info, ya. Mycobacterium tuberculosis atau TBC itu gejalanya seperti apa? Katanya sih ada batuk-batuk, gitu ya. Tapi itu, kalian cari info. TBC itu gejalanya apa? Terus disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh apa? Apakah hanya orang yang merokok saja? Belum tentu. Tutup, Dek. Tutup. Nomor 4. Akilah Zahra Tusifah. Jenaus Heran merupakan contoh objek wisata. Jawabannya buatan, Bu. Wisata buatan. Kalau jenis objek wisata itu ada wisata apa saja? Wisata alam sama wisata buatan, Bu. Ada wisata buatan atau buatan. Tapi kalau sebutan danau, danau itu buatan atau alami? Alami, Bu. Alami, Bu. Danau itu alami. Yang buatan itu namanya waduk, ya. Waduk riam kanan. Waduk itu dulunya enggak ada. Terus tanahnya diambilin, jadinya berongga besar. Kemudian terisi air hujan namanya waduk. Tapi kalau danau seran, emang sama Allah itu udah dikasih sebuah datarannya itu rendah. Tapi di situ lebih rendah lagi. Jadi kayak cekungan ke bawah, akhirnya ada airnya. Itu alami. Boleh kita sebut danau seran merupakan contoh objek wisata alami atau wisata air. Ya, jawabannya boleh. Alami boleh. Atau wisata air juga boleh. Ada lagi jawaban yang lain biar Ibu tahu? Perairan. Ya, perairan atau air boleh. Nomor lima ada yang mau angkat tangan lagi? Raise hand. Oke, Bella. Bella. Nada ketujuh dinaikkan setengah adalah ciri tangga nada tionis minor harmoni, Bu. Nada ketujuh dinaikkan. Dinaikkan berapa? Setengah adalah ciri tangga nada tionis minor. Lanjut. 31. Silakan raise hand. 31. Belum ada yang raise hand. Mohamad Alf Yandi. Sebutkan tiga manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Memperkuat jati diri negara, kesatuan Republik Indonesia. Memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman gangguan. Tiga, terwujudnya kehidupan yang seimbang. Ada lagi jawaban yang lain? Boleh nambahin, Adit. Segala. Satu. Masih nomor tiga pun. Dapatkan lingkungan yang rupi. Dupan seimbang, selaras, dan serasi antar masyarakat. Oke, pintar. Ada lagi? Menciptakan rasa kekeluargaan. Menciptakan rasa kekeluargaan. Boleh. Menciptakan sikap toleransi. Ya, betul. Sekali toleransi. Jadi, naklah memelihara rasa... Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan itu dimulai dari yang paling dekat dulu dengan kita. Siapakah orang yang paling dekat dengan kalian? Keluarga. Iya. Orang tua, Bu. Orang tua, kakak, adik. Betul? Betul, Ibu. Nah, sekarang Ibu tanya. Apakah kalian di rumah sudah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan? Sudah ya, Ibu harap sudah ya. Sudah menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Misal, misalnya ada pertengkaran, ada suatu masalah, ada suatu kesalahan. Langsung diselesaikan. Paham ya? Karena manusia tidak ada yang sempur. Nah, manusia itu tempatnya salah. Iya, tidak ada manusia yang benar terus. Tidak ada. Manusia tempatnya salah, jadi kalian harus berani meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sekecil apapun, langsung minta maaf. Mau diterima atau kadak, yang penting sudah minta maaf. Ya? Berarti ini boleh, ini boleh nggak, Bu? Kalau saya tiga manfaat menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Jawaban ulun, anu, Bu Ai. Tidak jadi bertangkar, boleh. Rukun sama keluarga, boleh. Oke, lanjut. Siapa yang mau menggunakan lagi? Membaca teksnya. Oke, Nuri, Naswa. Pada hari Minggu, warga kampung Malati mengadakan kerja bakti. Mereka memberikan sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Selama ini, bau butuh dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks tersebut dengan kata-tanya A. Apa? B. Kapan? Contohnya punya Naswa apa? Kapan warga kampung Malati mengadakan kerja bakti? Oke, kalau yang apa? Apa yang dimaksud kerja bakti? Oke. Buatlah kelima tanya berdasarkan teks tersebut dengan kata-tanya A. Apa dan Kapan? Tapi harus sesuai dengan teks ini ya. Harus sesuai ya teman-teman ya. Contohnya yang apa? Kalau Kapan berarti menanyakan waktu. Hari Minggu kah? Kalau yang apa? Apa yang bau? Apa yang menumpuk di pinggir jalan? Seperti itu. Oke. Nomor 33. Nur Aini. Bagaimana gejala penyakit asma? Jawabannya batuk, sesak nafas, iritasi tenggorokan. Ya, kita ulangi. Apa yang tadi? Ibu mau nulis tuang di sini. Menarik sekali ini. Gejala asma. Asma gitu ya, Ibu tulis di sini. Gejala asma. Apa tadi, nak? Satu. Batuk. Batuk ya? Batuk. Nah. Kenapa? Kenapa? Sesak nafas. Apa lagi? Nyeri jantung cepat. Tadi nyeri jantung. Nyeri jantung cepat. Oh, iya. Mengalami batuk, pernafasan, nyeri di dada gitu ya. Nyeri di dada gitu ya. Oke. 34. Raise hand. Ayo, jangan takut. Siapa yang belum? Ibu panggil lagi lah. Ibu panggil aja ya. Rituan. 34, nak. Mana nih Rituan nih? Cik, cik. Barat, Bu. Ya. Barat, Bu. Apa tadi? Jelaskan tentang si Mamaku pun jelaskan. Simpanan pokok Simpanan wajib yang dapat yang Yang ada Popasi Simpanan pokok adalah Simpanan yang Kalau simpanan wajib Simpanan wajib Simpanan wajib yang harus Dibatikan anggota Kooperasi secara Rutin Setiap jangka waktu Yang ditentukan Oke. Simpanan pokok Adalah Uang Ya. Uang yang dibayarkan Saat masuk ya. Uang yang dibayarkan Saat masuk Menjadi Anggota Kalau yang simpanan wajib Itu uang Yang dibayarkan Pada Waktu Tertentu Contohnya Sebulan sekali Contohnya Atau dua bulan sekali Yang terakhir Alhamdulillah Jelaskan fungsi Property Oke Siapa ini? Adit Oke Oh Dafa 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 aja nak Nanti Adit terakhir Baca doa ya Iya Bu Oke Dafa Baca nak Yang nomor 35 Jelaskan fungsi Property Tari Memperindah Dan menambah Nilai Keindahan Tari Iya Ibu jawab Dimana ya Penuh Sudah nih Apa Kata Dafa Tadi Memperindah Dan menambah Nilai Keindahan Tari Memperindah Dan Menambah Nilai Keindahan Tari Nilai Keindahan Tari Betul sekali Oke Oke Sudah selesai Silahkan sekarang Adit Silahkan Baca doa Nak Sya Ilai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa besok ini, jangan lupa besok pagi diantar jawaban BTA sama agama. Di buku aja nggak apa-apa. Jadi ditulis dulu agamanya, ABCDN-nya sama isian sama urayan, habis itu BTA, ABCDN, isian sama urayan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.